Intro Selamat datang di Crystal News Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat semua ya Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Endgame Film ini lanjutkan dari Infinity War Sangat seru Ayo kita mulai langsung aja ya Film ini dibuka beberapa saat sebelum Thanos menjentikan jarinya Saat itu, Hawkeye sedang menghabiskan waktunya bersama istri dan anak-anaknya Dan terlihat sedang mengajari putri pertamanya cara memanah Namun saat ia berpaling, pandangannya si jenak Semua anggota keluarganya hilang begitu saja menjadi debu Tony Stark yang tampak di dalam pesawat Melanox milik Quill terombang ambing Di luar angkasa yang berjarak tujuh tahun cahaya dari bumi Tony kemudian mengirim sinyal ke Pepper Pot Setelah itu, Tony beristirahat tiba-tiba sebuah cahaya muncul Mengambili pesawat Melano dan ternyata itu adalah Kapten Marvel Jadi saat Nivoli berhasil mengirim pesan ke Kapten Marvel Kapten Marvel kembali ke Avengers menemui palawan tersisa Kemudian berhasil membawa Melano ke markas Avengers Kemudian Tony disambut oleh teman-temannya Tony mengungkapkan kekesalannya kepada Steve Mereka bertengkar karena Avengers sekarang sudah di kalahkan Thanos Terima kasih Setelah itu, Kapten Marvel dan para Avengers pun sepakat membalas Thanos Nivoli juga bersedia membantu dengan memberitahu keberadaan di mana Thanos berada Yaitu di sebuah taman planet lain Mereka menemukan planet tempat Thanos berada Dan mendeteksi bahwa Thanos telah menyelidikan jarinya dua kali Setelah menunggu lama, mereka pun langsung pergi ke planet tersebut menggunakan pesawat Milano Akhirnya sampai di tempat tujuan, Thanos terlihat sedang memutip buah dan saat memasak Tiba-tibanya diserang oleh Avengers Thor langsung menebas tangannya Thanos Ketika Torket meniksa sarung tangan Thanos Mereka kaget karena enam Infinity Stone sudah lenyap Mereka pun memaksa Thanos untuk memberitahu di mana Infinity Stone berada Lalu Thanos mengatakan bahwa ia sudah menghancurkan enam Infinity Stone Para Avengers sangat marah Mereka bingung bagaimana cara mengembalikan teman-teman mereka yang sudah lenyap Tanpa adanya Infinity Stone tersebut Thor yang kesal Langsung memenggal kepala Thanos Thanos tewas saat itu juga Terima kasih 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 Tony terlihat sedang melihat fotonya bersama Peter Parker Di sini Tony merasa bersalah Kemudian Tony membuat perangkat yang dapat memasuki alam kuantum Dan berakhir di masa dan waktu yang sudah ditentukan Akhirnya, Tony berhasil membuatnya Saat itu juga Morgan duduk di belakang Tony Kemudian Tony membawa Morgan ke kamarnya Sebelum Tony pergi, Morgan mengatakan bahwa ia menyanyangi Tony 3.000 kali Setelah itu, Tony mengatakan kepada paper pot bahwa ia berhasil membuat perangkat mesin waktu Pagi harinya, di markas huluk memulai uji coba kuantum tunnel dengan mengirim skop Namun mesin tersebut tidak stabil Steve pun geseng-geseng kepala Steve melihat Tony datang menghampirinya Dan Tony menunjukkan perangkat buatannya yang lebih stabil kepada Steve Mereka berjabat tangan, tanda berdamai Tony memberikan perisai milik Steve Setelah itu, mereka membagi tugas Huluk dan roket menemui Thor Akhirnya, Thor setuju Sementara Natasha menemui Hawkeye di Tokyo Hawkeye yang ingin keluarganya kembali Akhirnya juga mau bergabung Evangel yang tersisa sekarang berkumpul di markas mereka Akan memulai uji coba ke alam kuantum tunnel Hawkeye mengajukan dirinya dalam percobaan pertama Ia berhasil masuk dan menjelajah menuju ke masa dan waktu Sebelum kerusakan yang disebabkan oleh Thanos Ia dibadi gudang rumahnya Kemudian mengambil sarung tangan bisbol Dan juga mendengar teriakan istrinya beserta anak perempuannya Ia ditarik kembali ke masa sekarang Sambil membawa sarung tangan bisbol dari masa lalu Itu artinya, bahwa mesin waktu ini berfungsi dengan baik Setelah itu, para Avenger memulai membagi tiga regu untuk mencari ke enam Infinity Stone Setelah semuanya siap Mereka mulai ke alat kuantum tunnel Steve, Tony, Huluk, dan Scott pergi ke New York tahun 2012 Saat perang Sitori untuk mengambil Tesseract Mind Stone dan Time Stone Huluk harus bertemu dengan gurunya, Dr. Strange Sempat terjadi pertarungan di antara mereka Tapi setelah Huluk menjelaskan semuanya Huluk diberi Time Stone Terima kasih telah menonton! Di sisi lain, Thor dan Rocket pergi ke Asgard untuk mendapatkan Reality Stone Kemudian Thor bertemu dengan ibunya Yang memberi pesan kepada Thor bahwa Thor harus menjadi parawan sesungguhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Natasya, Rudy, Nebula, dan Hawkeye akan mengambil Power Stone dan Soul Stone Di sini mereka berbagi tugas Nebula dan Rudy mengambil Power Stone Sementara Natasya dan Hawkeye berdukas mengambil Soul Stone Di waktu yang sama, Thanos dan Gemara dan Nebula di masa lalu sedang mencapai Power Stone juga Thanos menemukan rekaman para Avenger Sedang merencanakan mengambil Infinity Stone Dia juga melihat dirinya mati dipenggal oleh Thor Setelah berhasil menyiapkan setengah populasi di alam semesta Thanos berencana untuk menculik Nebula di masa depan Nebula berhasil mengambil Power Stone Namun saat akan kembali Nebula tak tertarik ke alam kuantum Yang tertangkap oleh Thanos di dalam kapal Nebula di masa depan disiksa Kemudian Nebula yang di masa lalu mengambil perangkat yang bisa masuk ke alam kuantum Untuk menggantikan Nebula di masa depan Mereka berencana melawan Avenger Di sisi lain-lain, Steve, Tony, dan Scott Memasuki ke gedung Avenger untuk mengintai Mind Stone dan Tesseract Tony dan Scott berusaha untuk mengambil Tesseract-nya Namun saat akan pergi Hulk tidak sengaja membuka pintu dengan keras Yang menyembahkan Tony jatuh dan Tesseract terlempar ke arah Loki Alhasil, Loki pun kabur sambil membawa Tesseract Steve bertemu dengan Steve di masa lalu Dan terjadilah baku hantam Kemudian ketikanya bertemu di perempatan Tony mengatakan kepada Steve Bahwa ia gagal dan untuk mendapatkan lagi Tony mengajak Steve masuk ke waktu yang lebih jauh Dan mereka juga bisa mengambil partikel merah lebih banyak lagi Steve menitipkan Mind Stone-nya kepada Scott Kemudian ia dan Tony masuk ke waktu yang lebih jauh Tepatnya di tahun 1970 Tony bertemu dengan sang ayah Steve berhasil mendapatkan beberapa partikel merah Dan Steve masuk ke ruangan Peggy Carter Tanpa Howard sadari Ia sebenarnya sedang berbicara dengan anaknya Setelah itu mereka berpisah Dan Tony kembali ke masa sekarang bersama Steve Natasha dan Hulk Eye Sampai di tempat Soul Stone berada Dan disambut oleh Red Skull Red Skull menjelaskan Jika ingin mendapatkan Soul Stone Natasha dan Hulk Eye harus melelakan nyawanya salah satu di antara mereka Di saat ketuanya di tepi jurang Natasha melelakan nyawanya demi Soul Stone Dia mengorbankan nyawanya karena Hulk Eye masih mempunyai keluarga Setelah Natasha mati Hulk Eye masuk ke alam lain Yang nampak sedih Kemudian ia melihat Soul Stone Seada di genggamannya Ketika kembali ke masa sekarang Hulk Eye mengatakan Natasha mengorbankan nyawanya demi Soul Stone Saat itu mereka semua tidak sadar Bahwa Nebula di hadapan mereka itu Bukanlah Nebula di masa sekarang Tetapi Nebula yang masih setia dengan Thanos Setelah karena Winfinity Stone itu terkumpul Tony, Hulk, dan Rocket Merangkainya ke sarung tangan Buatan mereka Akhirnya Hulk mengajukan dirinya Untuk memakai sarung tangan itu Dan menjentikan jarinya Nebula diam-diam membuka gerbang kuantun tunnel Dan Thanos yang sudah mempunyai partikel merah Membawa pasukannya masuk ke masa sekarang Bulut nampak kesakitan Namu masih sanggup dan berhasil menyentikan jarinya Tidak lama kemudian Scott melihat burung-burung disangkar Avenger Hulk Eye juga mendapat telepon dari istrinya Hal tersebut membuatnya sangat bahagia Avenger pun tersenyum Karena usaha mereka berhasil Namun tidak lama kemudian Mereka diserang oleh Thanos Markas Avenger telah hancur Dan mereka terjebak di balik leruntuan Hulk Eye menemukan sarung tangan Infinity Stone Dan membawanya lari dari serangan pasukan Thanos Thanos turun dari kapalnya Kemudian ia memintanya bulan masa lalu Untuk mencari sarung tangan Infinity Stone Sementara Gemora masa lalu Menemui ini bulan masa depan Setelah bercakap-cakap Kemudian mereka pun setuju Untuk bersatu menghentikan Thanos Buluk Rudy dan Rocket masih terjebak di leruntuan Sementara Scott berusaha sebisa mungkin Untuk menolong mereka Tony mengajak Steve bergabung dengan Thor Dan menghadapi Thanos Thanos mengucapkan terima kasih kepada Avenger Karena sudah mengumpulkan 6 Infinity Stone Hal ini Thanos akan mengundangkan Infinity Stone Untuk menghancurkan seluruh kehidupan Lalu menciptakan kehidupan baru Yang tidak akan memberontak dengan merintahnya Terjadilah pertarungan Thanos dikeroy oleh Tony, Steve, dan Thor Hulk Eye berhasil mengalahkan pasukan Thanos Kemudian Nebula datang Hulk Eye pun refleks memberikan sarung tangannya ke Nebula Untuknya Nebula masa sekarang Dan Gomorrah datang Dan langsung memulai Nebula di masa lalu Thor, Steve, dan Tony Mulai kewalahan menghadapi Thanos Thanos mampu mengalahkan Steve kembali Serta menghancurkan sebagian presenya Thanos mengalahkan semua pasukannya turun ke bumi Steve yang sudah lelah dan bapak belur Steve tetap semangat Ya bangkit kembali sambil mengencangkan sapuk periksanya Avatar Minuet Selamat menikmati Pada saat itu juga, Steve mendengar panggilan dari sampingnya. Ketika Steve melihat ke belakang, dia melihat sebuah portal terbuka dan memunculkan Black Panther beserta semua pasukan Wakanda. Kemudian ada portal lainnya, di mana Dr. Strange muncul membawa para Avenger yang lain. Semuanya telah kembali oleh suntikan jari huluk. Kini Avenger sudah lengkap, membuat Steve sangat terharu. Steve berada di barisan paling depan, kemudian mengatakan Avenger berkumpul dan pertempuran besar pun terjadi. Tony terharu, ia langsung memeluk Peter. Para Avenger berniat menjauhkan Infinity Stone dari Thanos dengan cara memasukkan ke alam kuantum. Lalu Scott menuju ke mobil van untuk mengaktifkan kuantum. Para Avenger berjuang melawan Thanos, dan juga Kapten Marvel. Hстрam dan menuju ke halangnya. Menuju ke halangnya? kita harus menemani terpuka dan kami sebelumnya, dan juga kami berpikir ke halangnya. Kita harus menemukan untuk mengaktifkan kuantum. Jadi, kita harus menemani terpuka, kita harus menemukan untuk mengaktifkan kuantum. Captain Marvel dengan mudahnya menghancurkan kapalnya Thanos Setelah itu Captain Marvel mengambil sarung tangannya Lalu terbang menuju ke mobil van Namun Thanos melemparkan pedangnya Ke arah mobil van dan membuatnya meledak Salung tangan tersebut terlempar dan jatuh diantara Thanos dan Tony Mereka langsung berebut Namun pada akhirnya Thanos berhasil mendapatkan Captain Marvel datang dan mulai rebutan dengan Thanos Thanos mengambil power stone-nya Lalu menyerang Captain Marvel Kini Thanos mendapatkan sarung tangannya kembali dan akan menjendikan jarinya Dr. Staines menatap ke Tony bahwa masih ada satu kemenangan Dengan perasaan dendam, Tony langsung menyerang Thanos Namun ia kembali terlempar Saat Thanos menjendikan jarinya Dia terkejut karena 6 Infinity Stones sudah hilang Dan sudah pindah ke tangan Tony dan mulai merangkai otomatis Demi menyelamatkan alam semesta Tony menjendikan jarinya untuk menghancurkan invasi Thanos Sambil mengatakan, aku adalah Iron Man Seketika itu juga Pasukan Thanos mulai hancur lebur menjadi debu Thanos melihat semua pasukan yang hancur Kemudian Thanos perlahan lenyap menjadi debu Tony tak luka parah Dan Tony pun berisah bersih dengan tenang Farah Avenger menjalani hidup seperti biasa Hawkeye bertemu kembali dengan keluarganya Peter bersekolah Black Panther hidup bahagia Sedangkan Paper Pot dan teman-temannya termasuk happy Melihat rekaman terakhir yang dibuat oleh Tony sebelum meninggal Hari upacara pemakaman Tony dilakukan Semua para Avengers memandang ke arah danau Sambil mengenang Tony termasuk Nick Fury Thor menyerahkan Asgard ke Valkyrie Kemudian Berkelana bergabung bersama Guardian of the Galaxy Dan Quill sebagai pemimpinnya Dengan mesin waktu yang baru Steve bersiap untuk mengembalikan Infinity Stone seperti semula Agar keseimbangan alam semesta tetap berjaga Steve pensiun dan memuruskan untuk hidup bersama Peggy Carter sampai tua Terima kasih sudah melihat TV film kami Jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan film-film seru lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!